Tidak benar, maka ini bisa menjadi ketemuan bagi lembaga pemerintah dalam hal ini penyelenggara tender itu sendiri. Direktur PT. Maharani Pangan Sejatera mempolisikan dua pejabat Pemprov Sulawesi Tenggara atas dugaan ketidakadilan dalam penetapan pemenangan lelang tender pengadaan makanan dan minuman kegiatan ditelat PIM dan pelatihan dasar CPNS. Keduanya dilaporkan ke bagian Ditreskrim Polda Sulawesi Tenggara, Rabu siang 6 April. Kuasa Hukum Direktur PT. MPS Henro Kusumajaya mempolisikan dua pejabat Pemprov karena diduga dalang dari singkirnya perusahaan kliennya dan memenangkan perusahaan lain. Padahal pada pengumuman daftar lelang PT. MPS berada di urutan pertama, daftar penawar terendah di aplikasi layanan pengadaan secara elektronik. Sebagai peserta yang nomor satu, sering berjalannya waktu, kemudian tiba-tiba pada laman LPSH, pada link milik lain kami, yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus. Padahal seharusnya harus dijelaskan dasar ketidaklulusan tersebut. Karena menurut kami, dasar yang digunakan klien kami atau seluruh dokumen administrasi itu dokumen yang lengkap dan dapat dibuktikan. Nah, pada tanggal 28 Maret 2022, itu masuk notifikasi email pada halaman notifikasi email klien kami. Dinyatakan bahwa di situ yang menang adalah salah satu peserta tender yang mungkin tidak perlu saya sebutkan namanya. Tetapi menurut klien kami, berdasarkan data-data, harusnya perusahaan tersebut yang dinyatakan sebagai pemenang tender itu secara administrasi tidak dapat terbukti sebagai pemenang tender. Karena kenapa? Perusahaan tersebut tidak memenuhi sertifikasi standar KBLI 56210 yang diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2022 belum terverifikasi. Itu dia, tanggal 16 Maret. Dan perusahaan yang pemenang tender ini juga ikut proses lelang pada pemerintahan daerah. Sementara dalam masa pengurusan KBLI 56210, tanggal 21 Maret 2021, artinya syarat administrasi belum lengkap, kenapa sudah dimasukkan dan dinyatakan sebagai peserta tender, ini ada apa? Klien kuasa hukum sudah melakukan sanggahan dan mempertanyakan pemenang perusahaan lain dalam tender tersebut, namun sanggahan yang dilayangkan tidak direspon. Atas persoalan itu, pihak PT MPS bersama kuasa hukum melayangkan aduan ke Mapolda Sulawesi Tenggara dan pengadilan tata usaha untuk ditindak lanjuti.